Kali ini saya akan memberikan materi tentang alur logika pengograman komputer dari pelajaran pengograman dasar untuk semester 1 Saya Eko Zulkaryanto S.Kom dari SMK Tersukses Natar, Lampung, Belakang Untuk materi ini, ini diambilkan dari kompetensi dasar yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.1 menerapkan alur logika pengograman komputer dan untuk KD 4.1 membuat alur logika pengograman komputer jadi nanti siswa diharapkan mampu menerapkan alur logika pengograman komputer dan membuat alur logika pengograman komputer sebelum dibahas belanjut, kita harus tahu tentang pengograman mungkin agak asing pertama kali masuk SMK di kelas 10 ini sudah menemui dengan pengograman pelajaran pengograman mungkin di SMP sudah dibahas tentang pengograman untuk pengograman itu sendiri ini hubungannya dengan program pengograman di bidang komputer ini kemudian pengograman itu sendiri dan juga programmer mungkin masih ada kata-kata lain yang berhubungan dengan pengograman untuk program itu sendiri program adalah kumpulan perintah atau instruksi jadi di dalam komputer itu terdapat kumpulan-kumpulan perintah atau instruksi sehingga disebutnya dengan program ini istilah dalam komputer nah contoh seperti ini ini adalah HTML pengograman HTML di sini setiap barisnya adalah instruksi ini adalah perintah nah setiap perintah-perintah ini ini akan menjalankan sesuatu nah kumpulan dari ini disebutnya dengan perintah nah contoh lain di sini pasal programan bahasa C atau C++ nah di sini setiap perintah nah seperti ini ini adalah instruksi-instruksi atau perintah nah kumpulan dari ini adalah program nah contoh lain di kehidupan sehari-hari di sini ada cara penyajian cara penyajian di sini berisi instruksi-instruksi nah sehingga ini disebut sebagai instruksi atau program nah ini disebut sebagai program dalam kehidupan sehari-hari nah kemudian untuk pengograman itu sendiri pengograman adalah proses membuat program contoh di sini membuat program di komputer atau di laptop nah ini adalah prosesnya prosesnya adalah programan jadi pelajaran kita programan dasar itu adalah sebenarnya membuat program sudah masuk ke proses membuat program walaupun sifatnya masih dasar nah berikutnya untuk istilah programmer nah programmer adalah yang membuat program jadi nanti kita yang membuat program itu disebut juga sebagai programmer nah kita masuk ke pengograman pengograman ini memiliki ciri-ciri langkah-langkah yang logis jadi langkah-langkah dalam pengograman itu logis masuk akal jadi harus seperti itu untuk pengograman kemudian langkah-langkah atau disebut juga dengan alur alur logis pemograman tersusun secara sistematis sehingga disebut juga sebagai algoritma jadi langkah-langkah di dalam program itu itu harus sistematis terurut sesuai dengan tujuan yang akan dicapai nah itu juga disebut sebagai algoritma atau algoritma itu sendiri dapat disimpulkan algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis dalam penyelesaian suatu masalah kemudian untuk contoh alur logis pemograman atau disebut juga sebagai algoritma itu tadi disini contoh algoritma buat copy dari urutan pertama sampai seterusnya ditulis dengan bahasa kita nah ini disebut juga dengan algoritma jadi nanti ditulis dengan urutan seperti ini kemudian algoritma menukar isi dari dua gelas yang gelasnya itu berbeda isinya contoh yang satu berisi kopi yang satu berisi susu nah itu bagaimana cara menukarkannya nah diterangkan langkah-langkahnya disini sampai selesai nah itu yang seperti itu disebutnya sebagai algoritma kemudian untuk tugas pertama nah ini boleh kalian kerjakan buatlah alur logika pemograman atau algoritma cuci tangan dengan sabun yang baik dan benar cuci tangan dengan sabun yang benar nah ini bisa kalian buatkan urutan langkah-langkahnya yang itu disebut juga sebagai algoritma oke kita masuk ke materi penyajian alur logika pemograman komputer untuk penyajian alur ini ada beberapa cara jadi cara penyajiannya ini dengan tiga cara yaitu yang pertama adalah dengan bahasa alami atau natural language ini dengan bahasa alami dengan bahasa kita artinya seperti tadi contoh membuat kopi itu dengan bahasa kita contoh tadi juga cara penyajian mie instan itu dengan bahasa alami kemudian untuk yang semikode atau pseudocode ini untuk cara yang kedua dan kemudian yang cara yang ketiga adalah dengan membuat diagram alir atau floca untuk bahasa alami ya ini urutan langkah-langkahnya sudah ditulis dengan bahasa kita kemudian biasanya diberi nomor untuk memperjelas urutan langkah-langkahnya kemudian dapat berubah gabungan gambar dan tulisan misalnya kita membuat algoritma mencuci tangan dengan baik dan benar itu bisa disertakan dengan gambar untuk dengan bahasa alami berikutnya untuk yang semikode atau pseudocode ini mirip dengan bahasa penggraman aslinya nah kemudian strukturnya juga hampir sama seperti kode bahasa penggraman namun masih dengan bahasa kita nah strukturnya itu sudah mirip namun bahasanya mungkin ya boleh kita dengan bahasa indonesia itu boleh ini untuk semikode tapi kalau untuk internasional ya usahakan dengan bahasa inggris kemudian untuk yang pseudocode ini memang mudah difahami oleh mereka praful grammar jadi di kalangan akademisi untuk pendidikan biasanya mereka menuliskan pseudocode dalam pseudocode untuk algoritma-algoritma nah kemudian di contoh pertama disini ya algoritma menentukan nilai n nilai misalnya nilainya adalah n itu tuntas atau belum tuntas dengan ketentuan nilai tuntas jika di atas 70 nah ini kita buat algoritmanya yang perlu kita perhatikan disini adalah kita memperoleh data data yang disini yang dibutuhkan adalah n nilai kemudian outputnya nanti harus berupa tuntas atau belum tuntas kemudian ada ketentuan disini ketentuannya adalah jika nilai n itu di atas 70 maka dia tuntas nah seperti itu nah kemudian kita buat untuk yang pseudocode baris pertama adalah input nah kita inputkan data yang dibutuhkan n input n kemudian bisa kita proses kalau tidak ada proses n itu sendiri tidak perlu diproses maka langsung ke percabangan if nah ini disebutkan dengan percabangan if atau jika artinya jika n lebih besar 70 then atau maka jika n lebih besar 70 maka print tuntas nah ini jika lebih besar 70 maka print tuntas else jika tidak jika tidak memulai syarat ini tidak lebih besar dari 70 maka print tidak tuntas nah seperti itu ini untuk pseudocode contoh pertama untuk yang contoh kedua disini disontohkan algoritma menghitung luas persegi panjang L besar dengan panjang P P kecil dan L kecil dan lebar L kecil nah disini yang perlu diperhatikan adalah yang ditanyakan L ini nanti akan masuk ke bagian outputnya jadi nanti outputnya adalah L kemudian untuk data yang dibutuhkan atau bagian input itu adalah P kecil dan L kecil jadi seperti ini untuk penulisannya input P L ini data yang dibutuhkan kemudian kita proses untuk mendapatkan L ini yaitu dengan rumusnya rumus berkisi panjang L sama dengan P kali L perlu diingat disini untuk perkalian di pengograman itu menggunakan tanda bintang nah kemudian dengan sama dengan L sama dengan P kali L untuk pengograman pengertian seperti ini P dikali L ini kemudian hasilnya disimpan ke L nah seperti itu nah berikutnya adalah print L nah ini sudah seperti ini jadi langsung saja kita sudah dapat L nya langsung kita print untuk penulisan seperti ini ini penulisan di komputer atau di notepad seperti ini kalau di buku-buku tulis atau di word untuk penulisan proses L sama dengan P kali L ini terkadang sama dengan dituliskan dengan tanda panah dengan tanda panah seperti ini L disini kemudian disini P kemudian dikali L seperti ini L dikali L jadi nanti P kali L ini disimpan ke L penulisannya seperti ini boleh untuk residual code atau kalau tidak ada di komputer boleh menggunakan sama dengan sama dengannya satu jadi nanti ada perbedaan antara sama dengan satu atau sama dengannya dua itu agak nanti ada perbedaannya nanti mungkin nanti di materi-materi berikutnya oke berikutnya untuk diagram alir flowchart ini memiliki beberapa ciri-ciri untuk algoritma ini disajikan dalam bentuk bagan jadi nanti algoritma dengan diagram alir ini dalam bentuk bagan yang terdiri dari simbol-simbol jadi nanti ada beberapa simbol yang harus kalian hafal contoh yang pertama adalah simbol arah aliran nah seperti ini dengan tanda panah ada panahnya menunjukkan arahnya kemana kemudian yang kedua adalah terminator ini untuk menunjukkan mulainya algoritma tersebut yang nanti ditulis mulai disini kemudian untuk selesai juga ditulis disini untuk simbolnya disini ada dua macam boleh yang ini atau yang ini yang penting konsisten kalian menggunakan yang pertama atau yang kedua seperti itu kemudian untuk input atau masukan atau juga output keluaran itu menggunakan simbol yang sama yaitu simbolnya adalah sajar genjang jadi nanti contoh tadi luas L itu ditulis disini untuk output kemudian untuk input P,L yang tadi juga ditulis di bagian sini sama kemudian untuk proses proses itu menggunakan persegi panjang jadi misalnya disini adalah L sama dengan P kali L dituliskan di bagian sini di dalam ini seperti itu nah kemudian yang terakhir untuk keputusan atau percabangan nah ini ada di contoh pertama ya di di episode code disini N lebih besar 70 N lebih besar 70 nanti akan dituliskan di dalam bagian ini berikutnya kita masuk ke bagian contoh kita balik contohnya algoritma menghitung luas persegi panjang L besar dengan panjang P kecil dan lebar L kecil nah disini untuk penulisan dalam pocatnya adalah seperti ini kita buat mulai dulu ini terminator pertama mulai kita gunakan yang gambar yang kedua ya kemudian baca pinjang ini input P,L kemudian kita proses dengan persegi persegi panjang L sama dengan P kali L kemudian kita dapatkan L kita masukkan ke bagian output yang terakhir selesai nah seperti itu untuk contoh pertama untuk contoh yang kedua algoritma menentukan nilai N tuntas atau belum tuntas dengan ketentuan nilai tuntas jika di atas 70 algoritma adalah seperti ini untuk pocarnya kita buat mulai pertama kemudian datanya kita masukkan ke input kemudian kita langsung cek di percabangan jadi langsung saja langsung saja tidak perlu diproses langsung masukkan ke dalam percabangan apakah N ini lebih besar 170 jika tidak maka print belum tuntas kemudian selesai jika iya maka print tuntas kemudian selesai seperti ini inilah untuk flowchart untuk algoritma menentukan nilai N tuntas atau belum tuntas oke berikutnya ini ada contoh tambahan nah ini sebenarnya ini lumayan banyak dibahas di komograman yaitu tentang operator modulo atau operator sisa bagi contoh disini adalah menentukan algoritma bilangan B ini ganjil atau genap misalnya ada bilangan kita ibratkan B itu ganjil atau genap untuk menentukan ganjil itu genap biasanya untuk itu di dalam programan kita membutuhkan operator modulo atau mod atau operator sisa bagi nah contoh disini penggunaan operator modulo 8 mod 2 8 mod 2 ini adalah habis 8 kalau dibagi 2 maka hasilnya adalah 4 sisanya adalah 0 jadi yang kita tulis adalah sisanya kemudian 5 mod 2 5 dibagi 2 sisanya adalah 1 ya kan kemudian untuk berikutnya misalnya 6 mod 2 6 dibagi 2 adalah 3 sisanya adalah 0 jadi untuk modulo adalah sisanya kemudian jika yang dibagi atau yang di mod itu lebih kecil dari bilangan yang akan membagi maka bilangan itulah yang menjadi sisanya contoh 1 dibagi 2 itu tidak bisa pasti koma koma pasti ada komanya nah maka bilangan itu sendiri adalah sebagai sisa seperti itu untuk operator modulo nah jadi nanti jawaban dari algoritma di atas algoritma menentukan bilangan B itu ganjil atau genap jadi kita tuliskan input B ya kemudian selanjutnya kita masukkan dalam percambangan IF jika B mod 2 itu sama dengan 0 ya disini sama dengannya ada 2 ya ini adalah operator pembanding jadi ada perbedaannya jadi nanti yang dibandingkan adalah B mod 2 dengan 0 B mod 2 apakah sama dengan 0 ya jadi B mod 2 ini ya kita bandingkan nilainya dengan 0 nah seperti itu untuk berbandingan B mod 2 dengan 0 jika iya maka print genap nah kemudian jika ternyata tidak 0 atau ada sisa maka selainnya ya b mod 2 tidak 0 maka print ganjil nah seperti itulah untuk algoritma menentukan bilangan B ini ganjil atau genap nah berikutnya nah ini ada tugas 2 ini ini silahkan dicoba untuk bilangan menentukan bilangan B ini ganjil atau genap dalam bentuk diagram alir atau flowchart ini boleh melihat contoh-contoh sebelumnya silahkan untuk dibuat dipacari lebih lanjut semoga bermanfaat terima kasih terima kasih setelah berkunjung di channel ekonsul karyanto jangan lupa like share dan subscribe terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton